selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini mungkin kawan-kawan yang gak sengaja nyasar ke DK8000 ini ini sebenarnya channel saya mengenai modifikasi motor atau mengenai motor, atau mengenai mobil, atau salah mobil cuman beberapa video kebelakang kemarin saya boleh membahas tentang game, game NFT yang kripto punya bukan kripto lah mau ini, NFT game untuk selingan aja sih jangan terus membahas motor, jangan gak bosen gitu ya di beberapa video kebelakang juga kemarin sudah sempat saya buatkan videonya jadi ada bagaimana cara memulai untuk bermain game Jojo ini walaupun game nya sendiri belum keluar ya kurang lebih di awal, eh di akhir tahun ini atau di awal tahun depan kurang lebih nah saya udah ngebahas disana mengenai masalah Jojo Child lalu Jojo Origin ya kan udah ngebahas di depan sana terus bagaimana caranya biar cuan maksimum dan segala macem nah kali ini saya akan terangkan lagi ke kawan-kawan saya akan jelaskan lagi gimana caranya supaya kawan-kawan bisa cuan maksimum lagi di Jojo ini kita langsung aja ya saya anggap disini kawan-kawan sudah bisa membeli Jojo lalu sudah bisa membeli BNB dan membeli Jojo ya kan segala macem jadi kita langsung masuk aja ke website-nya si Jojo Jojo.fun tunggu ya oke enter aplikasi connect wallet trust wallet oke tampakannya trust wallet beli? enggak metamex juga bisa kok oke kita langsung aja ya jaringan ini sebentar jaringannya lagi agak-agak nih ya seperti yang kawan-kawan lihat salah satu untuk menjadi cuan maksimum di Jojo ini adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pool yang ada di Jojo ini ya hanya dapat pool jadi play to own pool untuk si Jojo Child genesis NFT pool untuk si originnya Jojo orang ruangnya Jojo ya Jojo bounty pool ini untuk kartu-kartu ini Jojo body pool juga untuk kartu-kartu poolnya tuh letaknya disini setelah ini pool ya disini jadi kawan-kawan untuk setiap pool ini diatas ini itu kawan-kawan punya maksimum 8 slot ya 8 slot saja ya eh kemarin saya udah memberitahu di video yang kemarin itu bahwa semua disini tentang hash rate semua tentang hash rate ya saya anggap kawan-kawan sudah mengerti ya seperti ini tiap 1000 mining hash rate per 24 jam kawan-kawan mendapatkan 3,9658 dolar gitu kan nah itu sudah saya cerangkan juga di video kemarin nah sekarang untuk lebih memaksimalkan cuan kawan-kawan di sini ada namanya upgrade hash rate klik nah ini dia di sini ada bisa hash rate nya kali 2 ada kali 4 ada kali 6 kali 8 ini apa beli? ini contoh ini hash rate si Jojo Ca ini cuma 118 ya kan kalau kawan-kawan upgrade hash rate kali 2 118 kali 2 berarti 236 ya kan 236 itu betul biaya 4 juta Jojo itu kurang lebih 330 dolar ya kalau kamu tinggal pencet ini duitnya gak cukup nih ini tinggal di pencet aja ini nih di sini pokoknya confirm segala macam dan jalan nah 4 juta Jojo kan gede ini beli ya kan iya hilang gak gitu enggak ini gak hilang gak ini bro ini 4 juta ini kayak ini kayak kita apa ya kayak kita uang jaminan gitu lah mungkin intinya ya uang jaminan saya mau beli nih hash rate kali 2 gitu kan ya kan gak akan hilang nah tapi 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 ada tapi nya ya kalau kawan-kawan menarik uang 4 juta Jojo ini dibawah 7 hari kawan-kawan akan kena potongan 10% dari 4 juta ini jadi kawan-kawan cuma nerima 3 juta 600 ribu Jojo ya kan itu kepotongan ini ada keterangannya di bawah nih mana dia during the 7 day lockup period if you retrieve the stake Jojo 10% dari Jojo will be deducted nah itu dia masalahnya tapi tapi kalau kawan-kawan karena memang lama ya lama main Jojo ini dan uangnya bener-bener dingin gak kepake nah seminggu 2 minggu 3 minggu wah ini cuannya bisa maksimal asli bisa maksimal banget nih apalagi ada duit lebih ketinggalan kali 4 kali 6 ya wuhh lebih gila lagi ya kan nanti 4 juta nih kawan-kawan tinggal misalnya udah 2 minggu nih untuk uangnya ini mau beli apa gitu kan di Jojo ini ya udah kalau kalian tinggal tarik gak ada potongan sama sekali jadi utuh dapat 4 juta Jojo itu balik ke wallet kawan-kawan nah ini contohnya disini ada kayak saya disini untuk ngejar pertama kali saya cuman berapa ya saya lupa karena gak nyampe seribu pertama kali saya punya car cuman ada berapa saat itu 1 2 3 2 tidak nyampe akhirnya saya beli hashrate ini saya double nih saya double hashrate kelihatan gak dia oh ini gak ada karena saya beli yang hashrate kali 2 gak kelihatan disini nah ini harusnya hashrate saya adalah 730 bagi 2 ya kurang lebih sekitar segituan lah kurang lebih ya karena saya kali 2 akhirnya dapatnya 730 nah begitu juga dan ini ini 884 ini sebenernya kalau bagi 2 cuma 442 hashratnya cuman supaya lebih cuan maksimum saya belikan dia hashrate yang kali 2 beli kenapa gak yang 118 ini atau 160 ini jadiin hashratenya jadi double kalau menurut saya rugi kenapa karena saya ngejar disini 1000 mining hashrate per 24 jam kalau ini saya kali 2 cuma 236 sedangkan yang disini yang 300 yang lebih bisa dapat 730 oh jomblang jauh yang mendingan saya gede aja gitu kan yang saya belikan hashrate kali 2 nya yang 11 biarin aja gitu kan dan akhirnya dengan kombinasi ada 7 nih ya kurang 1 nih ini lagi 1 saya belum kawinin 1 lagi saya beli juga pasaran juga belum dapat yang murah jadi cuman punya 7 ini mining hashrate 2541 jadi kalau dikalikan ya kurang lebih berarti 2 setengah kali dari 3,9658 ini berarti berapa 3,9 kali 2 berarti 7,8 7,9 lah ya 7,9 ditambah sekitar 9, sekian lah hampir 10 dolar lah hampir 10 dolar sehari ya sebelum kan cuannya kan nah gimana ikut main jojo ikut main jojo itu link website nya ada di bawah ketik aja langsung jojo titik fun udah kawan-kawan juga masuk ke sana ya oke smart contract nya si jojo juga ada di bawah sana kawan-kawan tinggal klik gitu aja jadi hati-hati jangan sampai salah karena jojo ini banyak kembarannya ya namanya jojo cuman logo nya bukan si ayam hati-hati oke terima kasih sudah menonton di video yang mendatang saya ajarin lagi bagaimana cara biar bisa cuan maksimum dari si jojo tetap pantengin ya thank you have a next day bye-bye sita na en 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 Terima kasih.